Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Selamat datang di Anindya Channel 99 Kali ini aku menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Anne Bully Dimana ini adalah sebuah film animasi grafik komputer yang dililis pada tahun 2006 Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang berumur 10 tahun Dan baru saja pindah rumah, belum mempunyai teman dan malah dibully oleh anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya Oke guys, dengan tidak berlama-lama lagi kita lanjut saja ceritanya ya Tapi sebelumnya aku meminta tolong dulu, jangan lupa like dan subscribe channel youtube aku ya Biar aku makin semangat lagi bikin videonya Film diawali dengan seorang anak laki-laki yang bernama Lukas Dan selalu dibully oleh teman-temannya Karena dia terlalu kecil dan lemah Karena dia kesal tidak bisa melawan teman-temannya Dia pun melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan sarang semut dan menyiramnya dengan air Lukas beranggapan Kalau yang kecil-kecil harus ditindas Sama seperti dengannya Dia merasa itu keadilan Padahal Lukas tidak merasakan sama semut-semut yang ada di sarang itu Mereka merasa tersiksa dan ketakutan oleh ulah Lukas Tak lama kemudian sang ibu memanggilnya dan mengatakan Lukas harus tinggal dulu bersama neneknya Sementara ayah dan ibunya akan pergi berlibur di hari ulang tahun pemikahan mereka Sementara keadaan di sarang semut kacau Karena Lukas telah menghancurkan sarang semut itu Lalu salah satu semut yang bernama Jok berusaha untuk menghentikan Lukas Dengan satu cara yaitu dia akan membuat sebuah ramuan Saat itu dia sedang mengambil bahan ramuan di atas dinding Namun ulahnya itu malah menjatuhkan pasir di sana Sehingga mengganggu semut-semut lain yang berada di bawahnya Jok berusaha keras untuk mengejarkan ramuannya Tapi ramuannya tak kunjung selesai Karena bahan-bahannya terbawa hanyut oleh air Lalu tidak lama panglima dari semut itu datang Untuk menanyakan Apakah ramuan yang dibuat Jok sudah selesai? Karena mereka harus segera menghentikan perilaku Lukas Yang selalu menghancurkan sarang mereka Panglima semut berharap kepada Jok Karena Jok salah satu penyihir terhebat di dalam koloni semut Sementara teman-teman Lukas kembali mengganggunya Dengan melemparkan petasan ke arah rumah Lukas Lukas pun kembali melampiaskan kekesalannya Dengan menyiramkan air terus-menerus sampai sarang semut itu hancur Seketika itu bersamaan dengan Jok yang berhasil membuat ramuannya Tapi Jok dan teman-temannya hampir hanyut Terbawa oleh air yang disiramkan oleh Lukas Beberapa saat kemudian Seorang pembasmi serangga datang menghampiri Lukas Dan menawarkan untuk bekerja sama Membasmi serangga-serangga di sekitar rumahnya Akhirnya Lukas pun tanpa basa-basi Menyetujui dan langsung menandatangani kontrak kerja itu Akibat perilaku Lukas Para semut menjadi kesal Dan bersamaan dengan Jok yang menyelesaikan ramuannya Lalu pada malam harinya Jok dan temannya datang menghampiri Lukas Mereka memasukkan ramuan yang dibuat Jok ke dalam telinga Lukas Lukas pun terbangun Mendadak seketika tubuh Lukas pun mengecil seperti semut Tidak lama si nenek terbangun dari tidurnya Dia pun langsung pergi ke kamar Lukas Tapi si nenek tidak menemui Lukas di sana Karena Lukas sudah mengecil Si nenek lalu melihat ada segerombolan semut Pas dia lihat dengan kacak pembesar Si nenek kaget dan langsung pingsan Melihat Lukas yang mengecil dan dibawa oleh para semut itu Sesampai di sarang semut Lukas dihadapkan kepada ratu semut untuk diadili di sana Ada salah satu semut di sana yang menyarankan untuk memakan Lukas Sebagai balasan perilakunya Akan tetapi sang ratu semut memberi kebijakan Dengan mengizinkan Lukas tinggal bersama mereka Agar Lukas tahan Bagaimana rasanya saat menjadi kecil seperti semut Tapi keputusan sang ratu membuat sebagian semut tidak setuju Namun karena mereka menghormati sang ratu Mereka pun mengikuti perintah dari sang ratu Lalu sang ratu pun menawarkan kepada siapa saja yang berkenan mengajarkan Lukas Menjadi seperti semut Tidak lama salah satu semut di sana bernama Hope bersedia mengajari Lukas Keesokan harinya Hope mengajarkan Lukas untuk bekerja bagaimana semut mencari makan Lukas pun akhirnya dimasukkan ke dalam tim pencari makanan Dan tentu saja Lukas merasa kesulitan Lanjut part 2 ya Terima kasih telah menonton